setekah profesi gak mungkin di kintang sedekah-sedekah lebih banyak banyak gimana oi jauh tajir-tajir rata-rata setekah profesi kayak saya gini kan setekah profesi sebenernya kan kalau saya konsultasi gini berapa jam nih kita sejam nih ya banyak dong ini gak bayar gratis maka orang bilang kok konsultasi lu gak bayar gak 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 udah free free kita mobil banyak loh bos disini bos mobil yang kreatif 120 unit mobil mewahnya ada di rumah 19 tapi jatuhnya sedekah namanya sedekah profesi sedekah profesi tapi kaya lah ya kalau kerja kan ini standar kalau suami saluran mobil saluran mobil saluran mobil jalanin tapi kan kalau disini kan jadi sedekah profesi gak mungkin di kintang sedekah-sedekah lebih banyak banyak gimana jatuh tajir-tajir tajir-tajir rata-rata sedekah profesi kayak saya gini kan sedekah profesi sebenernya kan kalau saya konsultasi gini berapa jam nih kita sejam dia bayar bayar dong ini gak bayar gratis banyak orang bilang kok konsultasi lu gak bayar gak 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 udah lah free free soalnya kalau saya bayar bapak bayar nih konsultasi ini admin lah 100 ribu konsultasi admin 100 ribu bayar ke saya pada saat saya nanti meninggal di akhirat Allah mana pahala saya kan saya ngajarin bapak sampai ngintang lunas kata Allah goblok lo lo udah ngembak cepek minta lagi ya udah ambil lagi tuh cepek gak ada loh gak ada akhirat gak ada loh udah dunianya cepek cepek makanya kadang temen-temen dokter-dokter kasih tarif mahal-mahal ntar di akhirat dia 0 cuman dunianya doang abis nah kalau disini kita free free boss free 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 kan dunianya kita udah dikasih makanya kadang jih lu cuman konsultasi ini pakai mobil-mobil ikon iya kalau tentunya dikasih mobil tinggal nyeplak aja tapi setiap profesi nah lu belum nyampe bos ilmunya kalau udah nyampe lu tinggalin dunia lu sedekat profesi wah lu udah mau melejit bos melejit-melejitnya seperti melejitnya gua lah begitu dulu dulu gua kerja bos umur 26 cek udah jadi direktur 26 tahun iya 26 tahun umur gua 26 karena itu tahun 70 gue umur 26 gue tapi kan gua tampan enggak lah gua mau sedekat profesi kayak gini itu coba pikirin kalau nanti diskusi sama bini lu lu kalau ibu kalau manggil bapak apa panggilanak ha pih pih lu berani kan sedekat profesi pih itu tapi kalau istri saya halo masih pengobatan kalau sakit itu memang enggak ditarik apa cuma terkadang ada orang yang masukin ke kotak kita nggak minta itu tapi kayak kayak yang lain-lain misalkan ada sesuatu ngilangin pegangan-pegangan itu memang beliau memang dia kelakoni kuasa mengajis segala macam memang ada istilahnya apa ya ah ah tapi kan si istri tercintani pada saat ngobatin dia ada yang bantuin nah yang bantuin ini nanti pada saat ibu meninggal kan ibu mau masuk ke dalam surga yang bantuin ini di depan itu surga eh nggak boleh nggak boleh kan gue bantuin lu kan lu gua kebayar itu makanan gue gaji gue mana nah dia minta gaji yang bantuin ibu nah gajinya pahala ibu buat yang bantuin kurang dosanya bantuin kasih ke ibu oh makanya kalau ibu nggak pakai dia kan nggak dipakai ibu jadi menetral enak gitu kebanyakan kebanyakan kesayang salam saya soalnya ibu kan kalau ngobatin nggak sendiri ibu adalah yang bantuin kalau saya lihat nah yang bantuin itu nanti dia jagain di pintu surga nah nggak boleh maju kenapa kan waktu lu nyembuhin dia emang lu bisa nyembuhin gue tau bayang kan gue dibuat kasih amalannya itu makanan gue gaji gue belum nah akhirnya minta gaji gajinya itu pahala ibu yang berbuat baik ke suami sayang ke ibu akhirnya kasih ke dia kurang dosanya dia kasih ke ibu makanya ibu dalam kehidupan rumah tangga dalam kehidupan pribadinya selalu untung rugi untung rugi untung rugi untung rugi sampai hari ini untung rugi rugi mulut setuju mending gali lubang tutup lubang gali lubang tutup sumur gali sumur tutup empang gali empang tutup danau gali danau tutup laut ha ha tutup tangan dong ha usia jadi kalau ada orang apa enggak lah udah aja iya kan ada tamu itu tolak aja iya gak usia soalnya juga gak ada harusnya ibu kaya raya minimal kayak gue udah kaya raya mobil banyak ini banyak harta bahan sebenarnya harus begitu karena ibu diambilin sama itu karena ibu ada tapi nanti bisa hilang sendiri enggak 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 musti ngalung hilang ini remes alat-alat ibu ya itu saya udah liat sih udah ya udah praktek itu teknologi aduh enggak tadi saya baru liat tadi oh iya mungkin mungkin ada sesuatu di badan saya aduh aduh makanya kok dari dulu saya bekerja keras apa naik turun naik turun naik turun untung rugi untung rugi untung rugi padahal banyak yang bilang katanya kamu tuh harusnya udah gini ya iya dong ajil kaya raya seperti itu saya bilang iya ya gitu nah terus saya baru tahu tadi itu waktu saya melihat begini bapak ada pasien satu itu yang dibilang katanya ibu harus ngilangin ada bener lu ada apa ada apa gitu kan caranya gimana ini ada modal itu saya catur gitu pak saya catur mau saya kratekin besok hehehe emang bener hehehe di bawaan dari mana ha dari keturunan dari keturunannya dia gak berguruk dari udah nempel dari soalnya kalau bisa ya disisihin lah gak usah dari marganya iya kalau wasir kan marganya iya kurangin aja bu sayang soalnya kan ibu bayangin seusia ibu 51 tahun harus ibu udah istirahat udah santai duit udah gak ada serinya ini ibu masih apa namanya oh masih kerja keran masih mikir masih iya iya sayang ada lagi sudah sudah was ini pagi saya kan usahanya salam mobil terus anak-anak anak buah saya itu bagi hasil jadi misalnya saya salamnya 400 ke anak-anak itu 300 saya ambil 100 itu menurut pagi gimana itu gak apa gak sah itu ya iya maksudnya saya kan takut gitu takutnya disitu juga gak terus anak-anak itu kalau misalnya saya dapet perlangan tayang risik atau apa saya mintain 150 satu bulan pagi satu bulan gak apa-apa gak apa-apa itu ya gak apa-apa gak apa-apa ibu actionnya sepertinya kan ibu yang capek sebenarnya sih hodalnya yang capek nah ibunya sepertinya kan harusnya dapet duit yang banyak tapi kan enggak udah diambilin terus sama dia dicatutin mulu akhirnya ibu coba di usia 51 ibu masih bikin olahan makanan bikin olah herbal gini gitu harus ibu ibu enggak lah duduk-duduk manis karena enggak ngerti ya pak ya setuju ibu enggak usah bikin ini saya enggak bikin air baru saya mau datang mau enggak bebas ya iya kadang kata kamu habis-habis Madrid deh saya enggak main pasien ya gue mau main dulu ya main saya ya makan apa tamu mumpung antri saya pulang kalau orang lain kan jik tamu no problem gue lagi mau nyenang ya sekarang kamu udah ngasih duit 6 mil ya pasien mesti dipegang ya kalau pecapir gak usah lah ya hehehe hehehe ini kan saya sering begel nih ya supaya supaya ini apa ya kuncinya gampang lah kalau bapak punya centong kayu dicentongin sama ibu juga sembuh oh centong kayu iya soalnya apa pegangan ibu suka nempel ke bapak bapaknya enggak siap kok dia kan ready bapak enggak pernah ready gitu kalau dicentongin takut dia akan pindah lagi ke ibu nah ibu keluarin dia akan terbang iya karena kan suka jengkal sama ibu nah ibu gak tau tapi hodamnya tau makanya hodamnya mau kulit lu digebugin sama hodamnya iya serem juga ya iya jadi dia kan jengkalnya sama istri istri gak tau kalau dicengkal gak tau tapi hodamnya kan tau gak terima dong si majikannya dijengkelin digebugin dia sama hodamnya kayak pegelinu tapi tenang bos kan udah kasih tau obatnya centong 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 kayu karena kan saya bilang mau beli centong kayu dicentong kayu aja tapi gak usah beli kasih centong yang empat satu dua tiga empat bonus dari gue karena suami istri antik ini tapu istri mewah ya eh dulu tidak ada berobat misalkan ibu ngobatin herbal herbalnya gratis gak ada orang berobat resepnya gratis gak ada ini centongnya gue kasih gratis hehehe 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 ya kan ada orang yang berobat loh ke jemana ya jemana gak pasien kita jemana nah mana bisa beli sama jemana ini enggak tau centong empat ini dua suami istri bos dua suami istri ada lagi pertanyaan pencentongin aja bos sembuh itu namanya suami yang ketula suka jengkel sesaat ke istri hehehe suami yang ketula judul senetron ya hehehe hehehe lu gak boleh jengkel sesaat ke istri gak boleh berapa menit 99 kali 99 kali satu 99 kali yang kedua sampai 99 kali yang kesembilan sembuh paling lama 9 hari sehari kalian udah sembuh terus itu harus buat masak dulu buat masak dulu sekali masak sekali tadi pake hehehe kalau suami saya ada ada yang ngikutin hehehe enggak nih hehehe gak ada ini karena ketemperan hehehe karena ketemperan kan keren hehehe hehehe sekarang masih nguji katanya bu biar atas 10 bulan si kawasan itu karena saya main drum aja hehehe gue rambut saya main drum main drum di atas panggung hehehe gue gitu kontrak saya habis di cafe saya dipindah ke diskotek gua Being nggak boleh saya tidurkan diri iya udah panggung bagus banget kapan iya iya nggak papa udah-udah terlanjur jangan nambah gitu buat apa ini cintang ya buat nyentong ini kepala batu ini kan kepala batu bisa juga buat nyentongin ATEN bisa buat nyentongin alat laminnya dia kan kadang suka lemot soalnya kalau dimasukin kayak lubang isi suka melihatnya betul nggak? betul? kalau sekali, kalau sekali sangat kuat hehehe ini kok ngebatan apaan ini? iya aja kok ngebatan kayak gini tapi sepulang hilang pak oke, siap-siap tahajit ya dan kartunya udah pada datang sekali makasih ya ini tadi masukin grup ya kan? boleh, tadi masukin terima kasih 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 Terima kasih.